Bapak begitu menyebut software, banyak yang tersinggung Mbak. Makanya langsung rame di depan ini ya. Tengok kanan, tengok kiri, sudah fokus ke depan dulu ya. Baik, jadi memang perkara software bajakan ini bukan hanya perkara Bapak saja. Ini urusan kita semua ya. Karena masih banyak kaum muslimin yang menggunakan software bajakan. Ada beberapa saran yang bisa kita berikan. Yang pertama, masih banyak pilihan yang lain selain software berbayar. Walhamdulillah, hampir setiap fungsi software yang berbayar, itu ada yang open source ya. Open source yang dia gratis. Dan kalau memang kita gak bisa bayar ya silahkan cari yang gratisan. Itu yang pertama. Pak saya gak bisa, gak bisa berarti belajar. Terus gimana Pak kalau saya belajar? Kenapa Anda susah untuk belajar? Anda maunya hanya instan, milik orang lain dipakai, padahal sebenarnya Anda masih punya peluang untuk bisa yang open source. Yang gratisan. Nanti silahkan gunakan yang open source dulu, yang gratisan. Sampai kemudian memungkinkan untuk membeli yang asli, yang ori. Dan silahkan beli yang ori. Selamat menikmati. Selamat menikmati.